Halo semua, kali ini Bilhanet mau membuat tutorial bagaimana cara membuat CTE ZXHNH108N ini sebagai akses point hotspot forcerun ya. Langsung saja, pertama saya hubungkan kabelan dari CTE ke komputer untuk menyetting atau masuk ke web konfigurasinya ya. Saya ceng adapter dulu biar satu segmen dengan IP defaultnya CTE H108N ini, saya atur dulu potlan di komputer. Sebagai informasi saja ini IP defaultnya adalah 192.168.1.254. Jadi saya bisa mengisinya, misalnya menjadi 200 ya, kayak gini. Setelah mengatur IP versi 4 di komputer, bisa masuk ke IP defaultnya 192.168.1.254. Nah, disini ada dua username, admin dan support ya, atau super admin. Saya coba tuliskan di notepad, biar kelihatan. Untuk yang support ini adalah super admin ya, jadi bisa mengatur full ya gitu, bisa masuk ke web manajemen secara penuh. Teman-teman bisa lihat di deskripsi video untuk username dan passwordnya. Nah, di halaman awal ini. Masuk ke interface setup, kemudian ke menu internet. Di sini langsung scroll dan cari di bagian encapsulation. Nah, yang ini pilihnya yang bridge mode. Bridge mode ya. Kemudian jangan lupa untuk di save. Jadi pilih bridge mode, kemudian yang ini dibiarkan defaultnya saja, tidak bisa diganti. Jangan lupa klik save atau simpan. Loading. Nah, setelah bagian menu internet, masuk ke wireless. Kita bisa memilih channelnya, sesuai keinginan. Kalau bingung bisa dipilih auto saja juga tidak apa-apa. Kemudian transmitnya high. Apa adanya saja ya, sesuai settingan bawaan pabrik ini tidak apa-apa. Nah, ini di channel bandwidthnya, sebaiknya pilih yang 20mhz saja. Terus, ini juga biarkan, ini biarkan. Kemudian, nah ini adalah SSID utama. Nah, di bagian use, use wwps ya, ya ini ya, pilih no. Kemudian yang perlu disetting lagi, nah ini, ini bisa diganti sesuai keinginan kita. SSID-nya ini, misalnya saya ganti menjadi bilhanet 4. Kemudian untuk, apa, karena ini dijadikan access point, jadi authentication-nya didisable atau tanpa password. Karena nanti passwordnya dari voucher ya. Terus, yang ini dibiarkan save. Tunggu tersimpan. Saya coba cek apakah sudah muncul. Nah, ini sudah muncul, SSID yang baru diganti ya, yang tadi. Nah, kemudian cara menghilangkan SSID yang speedy instant adalah, masuk ke wireless lagi, kemudian ke SSID index ya, di bagian ini. Ini pilih yang nomor 1, atau 2, atau 3, silahkan di cek satu persatu ya. Kemudian di deactivated atau dimatikan. Kemudian bisa cek ke SSID nomor 2, kemudian deactivated juga. Lanjutkan nomor 3, deactivated, dimatikan juga. Nah, yang ini dimatikan. Jadi yang aktif nanti cuma SSID index 0, atau yang utama ya, yang dijadikan access point nantinya. Kalau sudah diatur, saya coba cek apakah sudah hilang. Nah, ini ternyata sudah hilang ya. Jadi tinggal tersisa yang tadi dibuat saja. Bilhannya tempat ya, yang ini. Terus masuk ke LAN. Di LAN ini bisa diganti, main IP address-nya ini bisa diganti sesuai keinginan. Atau disamakan, atau satu segmen dengan pengaturan IP mikrotik juga bisa, biar bisa diremote ya tujuannya. Misalnya, disini saya mengganti menjadi satu segmen dengan mikrotik saja. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri, atau diabaikan, atau nggak usah diganti-ganti juga nggak apa-apa. Disini saya coba mengganti satu segmen dengan IP hotspot ya. Milik saya, pengaturan saya, kayak gini. Kemudian, sekali lagi ini, main IP address ini nggak wajib diganti ya. Sifatnya opsional saja. Kemudian, yang penting sebenarnya disini bagian DHCP ini, ini harus di-disable, atau di-off ya. dimatikan, yang di bawah, yang ini juga di-disable semua. Jadi, yang penting di bagian DHCP, dipastikan di-disable. Terus, jangan lupa untuk klik save. Karena saya mengganti IP default-nya, maka ini akan diskonek ya. Saya coba ubah IP versi 4 komputernya. Nah, ini sudah pakai IP yang sudah diganti tadi. Saya login ulang. Selanjutnya, coba cek dulu. Saya cek dulu lagi ya. Cek lagi. DHCP sudah dimatikan semua. Kemudian, masuk ke bagian, nah di Advanced Setup ini ada Firewall. Di Firewall ini, pilihnya yang Low. Kemudian, yang SPI ini di-disable. Save. Oke. Terus, masuk ke maintenance ya. Di maintenance ini bisa mengganti password yang tadi, yang ini. The word in your hand ini. Bisa diganti. Biar lebih aman saja. Kemudian, untuk mengganti password yang admin, teman-teman harus logout dulu dan masuk dengan username yang admin ya. Sepertinya pengaturannya sudah beres. Coba cek-cek dulu lagi. Nah, ini ternyata ganti. Saya coba atur lagi channelnya. Auto juga tidak masalah sih. Nah, ini channel widthnya 20mhz. Sepertinya tadi lupa belum di-save ya. Nah, sekarang save. Oke, berhasil. Terus, saya coba sambungkan dari port LAN yang nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4 di CTE-H108N ini ke Mikrotik atau ke Swithub yang ada server hotspotnya ya. Kurang lebih seperti ini. jalur-jalurnya ya. Topologinya. Kemudian, saya coba konekkan ya ke Wifi-nya yang tadi Bilhanet 4. Ini saya coba disable dulu. Biar yakin tidak ada akses internet. Kemudian, konek ke SSID yang Bilhanet 4. ini secara otomatis sudah membuka halaman login voucher. Saya coba isi vouchernya untuk ngetes. ini sudah berhasil masuk. Coba buka YouTube. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk YouTube-an juga. Jadi, kurang lebih seperti itulah cara menjadikan CTE-ZX HN H108N ini sebagai hotspot untuk voucheran dari Mikrotik ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe silahkan di subscribe ya. Terima kasih. menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.